Ini tampilan yang sebelumnya ya Horiflash Lihat Selamat teman-teman Sudah berhasil Mengganti Template Y2 Menjadi template Bootstrap Jentelela Lihat Menunya sudah berada disini Dan menu Y2 yang sebelumnya Sudah hilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Pintar Koding Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas mengenai Cara mengubah template Template Y2 Dengan bootstrap lain Atau dengan template lain Kita kasih contoh disini adalah Bootstrap Jentelela Sebelum menonton Jangan lupa subscribe dulu channel ini Dan bunyikan lonceng Agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru Dari Pintar Koding Sebenarnya Y2 itu sudah Memiliki template Bawaan Nah kita lihat ya disini Ini merupakan template dari Y2 Kita sudah membuat Table personal Kalau seandainya teman-teman Ingin menampilkan menu Personal disini Boleh Caranya Kita buka Text editor Kita sudah berada di aplikasi Tutorial Y Untuk melihat Tempilan layoutnya Kita bisa Pergi ke View Nah ke bawah View Nah ini View ya Kita buka View Nah disini ada namanya Layout Nah kita buka Disini ada namanya Main.php Kita boleh buka Disini Kalau seandainya kita lihat Di aplikasi tadi Ada menu home Menu e-boat Kontakt Login Untuk melihat Coding menu ini Kita bisa melihat Di main.php ini Nah ini dia Ini home Ini e-boat Ini kontak Ini login Kalau seandainya teman-teman Ingin menambah menu baru Caranya cukup mudah Kita copy saja salah satu disini Nah copy Copy Nah kita enter disini Kita paste Nah Tinggal kita ganti Namanya apa Disini label Label ini merupakan Judulnya Kita ganti Labelnya adalah Personal Nah personal URL URL ini adalah Routing kemana Aplikasi diarahkan Site ini nama controller Dan kontak ini Nama aksi Kalau seandainya yang ingin Kita tampilkan adalah Personal Dengan tampilan yang ini Ini ada di Aksi index ya Kalau seandainya kita ingin Menampilkan ke situ Maka kita pilih disini Kita ganti ini menjadi Personal Nah begini Nama controller Personal ini Nah kita buka Cari action index Nah action index inilah Yang akan ditampilkan Index Oke Kalau sudah Kita save Kita coba Jalankan Refresh Lihat Sudah ada menu baru Dengan nama Personal Jadi teman-teman Kalau seandainya teman-teman Ingin membuat menu baru Dari apa-apa yang sudah dibuat Teman-teman bisa Menambahkan menunya disini Ini yang bawaan kemarin Home E-board Nah ini yang baru kita buat tadi Personal Nah begini ya Nanti kalau seandainya kita Buat tabel baru lagi Misal pegawai Kita bisa tambah lagi Menunya Berdasarkan kebutuhan kita Baik Itu singkat Penjelasan mengenai Cara menambah menu Pada template Y Nah namun Yang akan kita bahas Sekarang adalah Bagaimana caranya Mengganti template Y ini Template default ini Menjadi Template Dari Bootstrap Misal kita ingin Mengganti Bootstrap nya Menjadi Admin LTE Jentelela Jolie Metronik Dan lain sebagainya Itu bisa Dilakukan Baik disini Kita akan mempraktekkan Salah satu template Yaitu Template Jentelela Kita akan coba Download Template Jentelela Disini Jentelela Bootstrap Nah kita ambil Yang dari Github Saja Nah disini Kita bisa Mendownload Template Jentelela Disini Karena kita Menggunakan Framework Dari Y2 Maka kita Coba Scroll Ke bawah Apakah ada Jentelela Yang support Y2 Ini merupakan Tampilannya Kira-kira Nanti Tampilannya Akan Seperti ini Kalau kita Install Nah ini Menu Menunya Kita ganti Nanti Menu yang ada Di atas Di personal Disini Menjadi Menu yang ada Di samping kiri Kita scroll Ke bawah Disini Kita lihat Ada Nggak Jentelela Yang Untuk Y2 Nah Ada Disini Ini Adalah Jentelela Untuk Y2 Kita coba Klik Nah Ini Dia Jentelela Untuk Y2 Nah Kita Lihat Disini Langsung Menuju Ke link Ini Adalah Link Untuk Y Jentelela Nah Disini Ada Tata Cara Untuk Menginstall Boostrap Y2 Nah Kita tinggal Menggunakan Composer Pada Video Sebelumnya Kita sudah Pernah Membahas Cara Menginstall Composer Nah Bagi Teman-teman Yang belum Menginstall Composer Silahkan Tonton Dulu Video Cara Menginstall Composer Sudah Saya Lampirkan Di deskripsi Kalau Sudah Kita Lanjutkan Kita Coba Buka Comment Prom Karena Kita Menggunakan Windows Jadi Kita Coba Menggunakan Comment Prom Pertama Kita Buka CMD Dulu Menuju Ke HT Doc Kita Sebelumnya Saya Sudah Pernah Membahas Mengenai Cara Untuk Menuju HT Doc Ada Dua Macem Cara Yang Pertama Menggunakan CD Drive Direktory Yang Kedua Kita Bisa Langsung Menuju Windows C XMPP HT Doc Selanjutnya Kita Masuk Ke Folder Aplikasi Kita Aplikasi Kita Yaitu Yang Ini Tutorial Nah Kita Sudah Berada Di Dalam Aplikasi Kita Arahkan Kursor Ke Link Disini Kita Ketik CMD CMD Enter Mudah Ya Jadi Cara Untuk Menuju Ke Folder Aplikasi Kita Bisa Menggunakan Cara Langsung Seperti Ini Tetapi Kalau Seandainya Teman-teman Penasaran Dengan Cara Yang Satu Lagi Teman-teman Bisa Tonton Videonya Sudah Ada Linknya Di Deskripsi Di Bawah Oke Kita Kembali Ke Google Chrome Tadi Kita Akan Menginstall Ini Sehingga Kalau Seandainya Sudah Terinstall Nanti Harapan Kita Adalah Template Y Ini Akan Kita Ganti Menjadi Template Dari Jentelela Tampilannya Sudah Nampak Ya Tadi Nah Disini Karena Kita Menggunakan XMPP Dan Menggunakan Windows Kita Hanya Membutuhkan Kode Ini Dari Sini Saja Nah Kita Copy Dari Sini Nah Sementara PHP Composer Dot Par Ini Tidak Usah Oke Kita Copy Kalau Sudah Tercopy Kita Kembali Ke CMD Tadi Disini Kita Ketik Composer Spasi Kita Pasekan Yang Tadi Oke Yuk Kita Bandingkan Dengan Codingan Yang Disini Nah Disini Menggunakan PHP Composer Dot Par Sementara Kita Menggunakan Composer Saja Selebihnya Sama Baik Kalau Sudah Oke Kita Bisa Jalankan Kita Tekan Enter Ingat ya Untuk Menjalankan Ini Teman Teman Harus Terhubung Dengan Internet Dulu Bisa Menggunakan Wifi Atau Jaringan LAN Terserah Kita Tunggu ya Karena Disini Kita Men Download Nah Itu Sudah Mulai ya Composer Composer Update Sedang Berjalan Semakin Cepat Jaringan Teman Teman Maka Prosesnya Bisa Semakin Cepat Jadi Ini Juga Bergantung Dengan Kecepatan Jaringan Internet Teman Teman Baik Kita Tunggu Terus Kita Tunggu Prosesnya Sampai Selesai Biasanya Kalau Ini Sudah Selesai Nanti Akan Muncul Folder Baru Pada Aplikasi Kita Dengan Nama Y Star Nah Sekarang Sudah Mulai Instalasi Pertama Jalan Ya Kita Tunggu Saja Sampai Prosesnya Selesai Aman Sampai Sampai Disini Oke Sudah Selesai Kita Coba Lihat Di Aplikasi Kita Kita Lihat Di VS Code Folder Vendor 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 Ini Folder Vendor Selanjutnya Kita Cari Folder Baru Dengan Nama Y Star Vendor 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 Ini Y Star Kita Buka Nah Sudah Ada Y2 Gentilela Kita Lihat Menu View Nah Disini Ada Folder Layout Nah Di Dalam Folder Layout Ini Ada Folder Dengan Nama Main.php Mirip Dengan Main.php Yang Ada Pada View Layout Aplikasi Kita Yang Yang Akan Kita Lakukan Adalah Kita Copy Ini File Ini Ke Aplikasi Kita Kita Copy Ya Copy Menuju Ke Main.php Disini Jadi Kita Mau Pindahkan Main.php Yang Ada Di Dalam Gentilela Kita Pindahkan Ke Layout Dan Main.php Yang Lama Akan Kita Hapus Namun Untuk Jaga-jaga Kalau Seandainya Nanti Terjadi Error Kita Ganti Dulu Nama Yang Lama Ini Menjadi Main. All Rename Main All Nah Ini Yang Lama Kita Copy Main.php Yang Ini Oke Copy Selanjutnya Kita Arahkan Ke Layout Kita Paste Di Sini Nah Lihat Kita Sudah Berhasil Meng Copy Main.php Key Layout Sekarang Kita Akan Coba Jalankan Aplikasi Kita Apakah Mau Kita Coba Refresh Di Sini Ini Tampilan Yang Sebelumnya Refresh Lihat Selamat Teman-teman Sudah Berhasil Mengganti Template Y2 Menjadi Template Bootstrap Gentilela Lihat Menunya Sudah Berada Di Sini Dan Menu Y2 Yang Sebelumnya Sudah Hilang Menu Ini Bisa Kita Custom Teman-teman Bisa Menuju Ke Main.php Yang Ini Yang Baru Oke Main.all Ini Kita Keluarkan Saja Kita Ada Namanya Site Controller Site Controller Nah Kita Mengganti Home Tadi Menjadi Site Index Controller Site Index Kita Main.php Disini Caranya Mirip Dengan Main.php Sebelumnya Disini Posisinya Label Label Ini Kita Tetap Home Saja Untuk Kasus Ini Disini Ada Icon Icon Bisa Kita Ganti Icon Yang Ini Icon Rumah Icon Home Nah Disini URL URL Bisa Kita Ganti Disini Nama Kontrollernya Kontrollernya Apa Site Nah Disini Nama Aksinya Index Nah Kita Coba Save Oke Sudah Save Selanjutnya Kita Coba Refresh Nah Kita Coba Pergi Ke Home Nah Lihat Tampilannya Ini Adalah Tampilan Home Dengan Menggunakan Bootstrap Gentilela Tulisannya Sama Ya Dengan Home Pada Sebelumnya Namun Tampilannya Sedikit Berbeda Selanjutnya Layout Kita Mau Ganti Layout Ini Sementara Kita Tidak Pakai Dulu Kita Pakai Personal Saja Nah Personal URL Disini Set Layout Berarti Ia Mengarah Kepada Controller Set Dengan Nama Aksi Layout Kita Ganti Saja Menjadi Personal Action Index Seperti Yang Sebelumnya Personal Action Index Nah Disini Kita Bisa Mengganti Icon Disini Ada File O Nah Ini Layout Seperti Ini Kita Ganti Menjadi User Gambar Orang Gitu Disini Kita Ketik Fast User Kita Save Oke Kita Refresh Nah Lihat Disini Menunya Sudah Berubah Menjadi Personal Kalau Kita Klik Nah Bisa Ya Disini Home Disini Personal Untuk Menu-menu Yang Lain Bisa Kita Custom Lagi Di Lain Waktu Untuk Sekarang Cukup Segini Saja Pembahasan Kita Selamat Kepada Teman-teman Yang Sudah Bisa Menginstall Bootstrap Jentelela Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax